3 Perbedaan Bayi Prematur Audi Marisa dan Lesti Kejora, Usia Kandungan Hingga Berat Badan Lesti Kejora dan Audi Marisa diketahui memiliki persamaan dalam melahirkan anak pertama mereka. Lesti dan Audi melahirkan bayi prematur, namun kelahiran keduanya memiliki perbedaan masing-masing. Berikut 3 perbedaan bayi prematur Lesti Kejora, Rizky Pilar dan Audi Marisa Antonisie. Usia kandungan Audi Marisa dan Antonisie menikah pada tanggal 12 September 2020. Keduanya dikaruniai anak pertama pada tanggal 7 April 2021. Audi mengatakan kalau dirinya melahirkan sebuah hati secara prematur saat usia kandungannya menginjak 31 minggu. Kalian enggak tahu di mana tegangnya aku di saat dokter suruh lahir sekarang juga padahal usia masih 31 minggu. Gimana tegangnya? Sedihnya? Kepikiran anak aku gimana? Tulis Audi Marisa melansir Instagram stories saat itu. Sementara Lesti Kejora dan Rizky Pilar menikah siri pada awal 2021 dan melahirkan anak pertama mereka pada tanggal 26 Desember 2021. Saat melahirkan, usia kandungan Lesti adalah 34 minggu. Penjelasan terkait kelahiran Lesti Kejora secara prematur dijelaskan oleh dokter puspa selaku PIC Rumah Sakit Bunda, Jakarta dalam YouTube Leslar Entertainment. Saat masuk ke sini 34 minggu dan tafsiran berat badan bayinya 2,2 kg. Sesuai instruksi dokter Nana Agustina, Diterminasi atau kita lakukan seksio ksare ajito malam ini juga, kata dokter puspa. Berat badan bayi anak Audi Marisa dan Antonisie, Anselma Ferixie lahir dengan berat badan 1,6 kg. 31 minggu 4 hari, bebenya 1,6 kg. Tulis Audi Marisa di Instagram Stories. Sementara anak Rizky Pilar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fati Pilar lahir dengan berat badan 2,8 kg dengan panjang 4,7 cm. Hal itu diketahui dari unggahan terkini Rizky Pilar di Instagram. Soal dirawat di inkubator sejak dilahirkan, Ansel harus menjalani perawatan di inkubator di Ruang Neonatal Intensif Care Unit, NICU. Antonisie sempat menangis ketika Audi yang sedang mengenakan baju rumah sakit lengkap dengan maskernya tampak mengelus tangan dan kaki putranya yang ada di dalam inkubator untuk pertama kali. Bayi prematur Audi Marisa dan Lesti Kejora, kolas Instagram Audi Marisa dan Rizky Pilar. Sedangkan anak pertama Lesti dan Pilar tidak dirawat di inkubator. Hal tersebut karena kata Lesti, bayinya langsung menangis saat lahir. Lesti sebelumnya mengaku sudah tahu kemungkinan anaknya akan lahir secara prematur. Karena prematur, saya bersikir terus minta sama Allah semoga pas anaknya keluar langsung nangis. Jadi enggak harus masuk NICU. Alhamdulillah pas keluar itu bayinya langsung uwe. Kencang banget nangisnya. Pungkas Lesti Kejora. Pungkas Lesti Kejora. Pungkas Lesti Keiler. Pungkas Lesti Kejora.